Al-Fatihah 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 Ia menyesali keputusannya, menyesali kekayaan yang pernah membuatnya buta akan cinta sejati. Tapi, semua sudah terlambat. Siti, wanita yang begitu mencintainya dengan tulus, sudah tiada. Kini, Hasan hanya bisa meratap di depan makam Siti, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan besarnya. Maafkan aku, Siti, maafkan aku. Dalam tangis itu, Hasan menyadari satu hal, kekayaan dunia tidak akan pernah bisa menggantikan cinta yang tulus. Dan penyesalan selalu datang terlambat. Setelah Hasan berlutut di depan makam Siti, tubuhnya gemetar hebat. Rasa sesal yang membebani hatinya terasa seperti beban yang tak bisa ia lepaskan. Ia teringat dengan jelas bagaimana dulu Siti selalu tersenyum menyambutnya pulang, bahkan di tengah himpitan kesulitan hidup. Hasan merenungi setiap momen yang ia habiskan bersama Siti, saat Siti berdiri di sampingnya tanpa syarat, tanpa keluhan, hanya cinta yang tulus. Namun, semuanya telah terlambat. Kini, Hasan hanya berhadapan dengan batu nisan yang dingin dan kesunyian yang mendalam. Ia merasa seolah seluruh dunia meninggalkannya. Di tengah malam itu, angin bertiup pelan, membawa suara gemerisik dedaunan, seolah alam ikut bersedih dengan nasib Hasan. Esok harinya, Hasan memutuskan untuk tinggal di desa itu. Ia merasa tak sanggup kembali ke kehidupannya yang dulu di kota, yang kini hanya meninggalkan kepahitan dan kehampaan. Setiap hari, Hasan berjalan menuju makam Siti, duduk di sana hingga matahari terbenam, berharap bisa menemukan kedamaian dalam doanya yang tiada henti. Suatu sore, saat Hasan sedang berdoa di makam Siti, seorang wanita tua dari desa mendekatinya. Dia mengenal Hasan, dan dengan suara pelan, wanita tua itu berkata, Kau tahu, Hasan, Siti tak pernah berhenti mendoakanmu hingga akhir hayatnya. Bahkan saat dia sakit, dia selalu berdoa agar Allah memberkatimu, meski kau sudah meninggalkannya. Kata-kata wanita tua itu membuat hati Hasan semakin hancur. Ia tak pernah membayangkan bahwa Siti masih mendoakannya, bahkan setelah ia mencampakannya begitu saja. Siti, wanita yang ia abaikan, ternyata masih berharap yang terbaik untuknya, sementara ia malah terjebak dalam keserakahan duniawi. Hasan mulai sering mengunjungi masjid di desa itu. Setiap kali ia sujud dalam syalatnya, air matanya selalu menetes, mengingat dosa dan kesalahan yang telah ia perbuat. Ia memohon ampunan kepada Allah dengan hati yang penuh penyesalan, tapi luka di hatinya terasa begitu dalam. Setiap kali ia mengingat Siti, perasaan bersalah itu semakin menyesakkan. Beberapa bulan berlalu, namun penyesalan itu tak pernah pergi dari diri Hasan. Ia merasa bahwa tidak ada jalan kembali untuk memperbaiki kesalahannya. Siti telah pergi, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah masa lalu. Ia juga merasa tak layak untuk kembali ke kehidupan lamanya, karena ia tahu bahwa kesombongan dan harta telah membutakannya. Suatu hari, ketika Hasan sedang duduk di depan makam Siti, tubuhnya terasa lemah. Ia sudah lama tidak makan dengan baik, dan pikirannya terus-menerus diliputi kesedihan. Di bawah langit yang mulai gelap, tubuh Hasan akhirnya jatuh tak berdaya di atas tanah. Para penduduk desa menemukannya terbaring lemah. Lalu membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun, tubuh Hasan sudah terlalu lemah karena rasa sakit batin yang tak terobati. Dalam kondisi lemah itu, Hasan memejamkan mata, dan untuk terakhir kalinya, ia melihat bayangan wajah Siti. Wajah yang selalu tersenyum kepadanya, penuh cinta dan pengorbanan. Hasan menangis dalam hati, meminta maaf berulang kali. Tapi semuanya telah terlambat. Hasan meninggal dalam kesunyian, dengan hati yang dipenuhi penyesalan. Ia dikuburkan di samping makam Siti, wanita yang pernah mencintainya tanpa syarat. Meskipun tubuhnya kini terbaring di samping orang yang pernah ia sakiti, rasa penyesalan itu tetap terpatri di setiap sudut jiwanya. Kisah ini memberikan pesan bahwa dalam hidup, cinta dan keikhlasan adalah harta yang paling berharga. Penyesalan tidak akan mengubah masa lalu, tapi setidaknya dapat menjadi pelajaran bagi yang ditinggalkan. Kisah nyata ini mengingatkan kita bahwa harta benda dan status tidak seharusnya membuat kita lupa akan orang-orang yang mencintai kita dengan tulus. Pada akhirnya, hanya cinta dan keikhlasan yang akan bertahan, sementara kekayaan hanyalah sementara. Demikianlah sahabat Bicara Kehidupan. Jangan lupa tulis pendapat komentar kamu ya, tentang kisah video ini. Terima kasih banyak telah berkunjung di channel Kisah Nyata Bicara Kehidupan. Akhir pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!